Budaya hidup sehat dan bersih merupakan kunci untuk mencegah kanker cervix. Hal ini dinyatakan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam evaluasi peningkatan peran serta masyarakat pada pencegahan dan deteksi dini kanker cervix, kanker payudara dengan pemeriksaan Iva Sadanis di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi selasa siang. Dalam acara yang mengusing tema Jadilah Kartini Indonesia yang peduli deteksi dini kanker cervix, kanker payudara ini, beberapa orang dari perwakilan OASAP Kabinet Kerja Indonesia turut hadir. Zola mengatakan kesadaran untuk hidup sehat dan bersih harus tumbuh dan berkembang. Pemerintah bersama-sama dengan seluruh pihak terkait berusaha untuk menggugah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kanker cervix dan sangat pentingnya budaya hidup sehat dan bersih. Kita melihat ini menjadi salah satu perhatian yang serius tadi disampaikan bahwa angka-angka dari korban, juga dari kanker cervix dan juga kanker lahir rahim ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, kami mensosialisasikan ini ada kita bisa cegah dengan deteksi dini. Deteksi dini ini itu saya pikir bukan hanya dari pengobatan saja, tetapi juga dari budaya hidup sehat. Diri baik dan cegah daripada mengobati. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi, Serin Tariyah, mengapresiasi kedatangan keombongan UASA di Provinsi Jambi dan berharap kehadiran UASA bisa memotivasi masyarakat Jambi untuk lebih perhatian terhadap kanker cervix dan kanker payudara sejak dini. Serin berharap agar kader PKK dapat menjelaskan kepada masyarakat, khususnya para ibu-ibu tentang bahaya dan upaya penanggulangan kanker. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono dan Juru Kamer Habibi melaporkan.